Intro Sempat buron selama 8 hari, Polres Bogor berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kabupaten Bogor. Tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Sindur berhasil mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial A dan M, yang merupakan pelaku pembunuhan sempat buron selama 8 hari. Kejadian bermula akibat cekcokan antara istri pelaku dan korban akibat masalah keluarga. Kapolres Bogor AKBPR Roland mengatakan, pelaku merupakan ayah dan anak merasa tidak terima dengan perlakuan korban. Kemudian menghampiri korban di rumahnya dan membacok korban menggunakan sebuah pedang di bagian leher dan menusuknya hingga tewas. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri ke Cisaat, Sukagumi, Jawa Barat. Hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap polisi setelah 8 hari sembunyi. Akibat perbuatannya, para pelaku harus berhadapan dengan hukum karena terbukti melanggar pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton! Itu kejadian itu pada hari tanggal 2 SMP 2020 pada pukul 9.30. Lokasinya ada di desa Sipadu, penyamanan. Dari Bogor, Wahyu Pernama Syarih dan Ibnu melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!